Jadi gimana Pak Bram? Kita di Hiroshima Bekas di Bomatong Kemarin juga udah ke Nagasaki Fukuoka? Kan Nagasaki udah dibuat ya? Jadi base pertama adalah Osaka sama Nagasaki Base kedua Fukuoka sama Hiroshima Jadi gimana nih? Kita bahas apa nih? Fukuoka dulu ya? Fukuoka sehari Fukuoka tuh kita lumayan hotelnya ya? Ada pemandian ya? Pemandian umum Pasukan Pak Bram? Salah kebalik lu berdua yang paling Onset mania Mungkin kita agak perspek sedikit ya Ke Osaka Jadi sebenernya gue sama si Pak Ro nih Sempet ke apa? Spower Jadi 6 lantai ya? 6 lantai, 1 gedung Isinya spa semua Terus gue Pertama kali ini dapet publik Onsen Rame Terus gue pas masuk Terus semua pria-pria Dengan gagahnya Jalan tanpa busana Terus gue shock gitu Pak Bram pas masuk gue Homofobi Udah, Pak Bram tuh mungkin Kalau ngomong gak apa-apa ya? Pak Bram tuh titit phobia Gak gue Gue malu aja mungkin karena Gue malu aja Gue malu aja Gue malu aja Jadi gue Gue malu aja Gue malu jadi Gue gak biasa Apa ya Apa ya Ya tapi Pengalaman juga sih Memang kan kalau Jepang tuh punya budaya Mandi bersama Jadi bener-bener lu Di ruangannya itu Lu gak boleh Pake busan apapun Even pake handbook juga gak boleh Jadi Yaudah Gue Pernama kali gak siap Tapi emang gue akuin bagus ya Bagus Kolamnya banyak Kolamnya tuh ada macem-macem Jadi Kalian jelaskan gue Jadi Kita masuk tuh Ada kolam tengah Yang anget-anget Semuanya anget sih Tapi kolam tengah tuh Kayak buat Bersih-bersih dulu sebelum Lanjut ke dalem kan Di aneka suhu itu Suhunya berbeda-beda Jadi Waktu Waktu itu Pak Bram tuh masuk Dengan malu-malu Malu banget Malu-malu Terus abis itu Dia pengen Nutup Apa Alat 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 vitalnya Pake handuk kan Handuk kecil itu Terus abis itu Mungkin karena Badannya agak fluffy Jadi Pas Pak Bram ikat Handuknya cuma sampai sini Jadi Tidak bisa sampai ujung Jadi lah Tidak terikat Tapi apadah Ya Pak Bram Tempatnya begitu Ya jadi gue Cuma karena gue memang masih gak siap Untungnya nih Gue kan sebenarnya Mata gue kan agak minus ya Buat gue kali ini jadi berkah Jadi gue lewat ke camata Semuanya burung Oh Tapi gue tetep Polen selanjutnya Yang lewat tuh Jamur lewat tuh kan Gue tetep liat ke mukanya Jadi Terima kasih Masih siap Sedih Ya Semuanya mau dibuat apa lagi Yang di Foco K Kan on set juga Nah akhirnya Sejauh kan kemarin ngambek tuh Kadang-kadang gak diajak Aku suruh main-main 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 Ya udah akhirnya Jadi di Foco tuh ada Hotelnya tuh ada fasilitas Onsen bareng lagi Itu Karena sudah Pernah melakukan Jadi Yang kedua kali ya Sudah tahu deh Untuk namanin Joss Namanin Joss Sama juga sih Masih siap juga Jadi Pak Bramni Tak Pak Bramni gak siap Katanya Gak siap Liat Liat Gak liat Gak liat Gak liat Gak liat Gak liat Gak liat Kita mau Malem-malem Terus dia Keluarin Jadi untuk menenang Untuk menenangkan Jadi kan gue siap nih Terus Joss tuh kemarin Statementnya Paling God-life Biar Pak Bramni gak syok Melihat aja Sekarang Canggul Sebenernya Gila Akhirnya Akhirnya Dilihatin ya? Gak sih Eh daripada bikin ribut di bawah Atau bikin ribut di atas? Oh iya bener Oh bener Tapi gue juga Akhirnya gue juga gak bikin ribut Akhirnya gue kan tau teman Oh iya Maaf lu Barikara Oh iya Lanjut Kan gue udah jemplung nih Dikuti sama Pak Bramni Mukanya stres Habis itu joss masuk Pak Bramni Kadangnya dia bapain Lu kalo Lu mulai takut Kalo ada orang Tiba-tiba titipnya dikuplak Kebuka lu gitu Kayak Wah gitu baru lu Wah gitu Kan orang-orang gak ganggu Gue gak biasa Lihat jamur-jamur Selihat orang ini Gue juga gak biasa Emang gue di Jakarta Ngelihat titip ngondor ya Gue juga Gue masih gak biasa aja Gue kan orang Indonesia Banget Gue juga Gue juga Gue juga Masa rasionalisme orang ditentuin dari Biasanya liat titip ngondor ya Terus gimana Pas joss masuk Kenapa lu Balik arah Langsung kayak Boong muka gitu Enggak kan Apa Mengalami pelajaran Tadi yang di Wasaka kemarin Ada tempat yang habis Nyerem 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 Terus kan ada yang bisa Money-money dulu Terus Baru bilang Kok lu ngikutin gue Gitu Akhirnya Yaudah kalo itu yang kemarin Gue udah bisa Agak ambil jarak-jaraknya gitu lah Gitu 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 Bagaimana Tapi Interfoko Makan ramen Berkali-kali Saya pikir Di sini Kokrit Kenapa Gue ada ramen ramen? ramen apalah itu, ramen rot itu oh iya, jalan-jalan jalan-jalan, jalan pinggiran gak enak enak sih, tapi mahal jadi, nyomong aja makan pinggiran gue lah ada ramen terus ada buta bara ya, buta bara sama sosis bara sosis banget, sosis bara gak tau deh mungkin lu gak boleh ngomong ngasal? ngerti, pokoknya satu-satu yang itu, satu-satu yang enak sih ya terus, karena sebenernya agak kecil sama ramennya karena, keluar ramen enak tapi karena dicempolin doang jenis ramennya tuh gak itu dimana-mana ramen tuh dicempolin doang tapi dia jenis minyak jenis minyak jenis minyak bukan yang satu sama kaldu jadi, kita masih pengen makan lagi nah kemudian akhirnya masuk mall tuh kemudian ada AMX nya juga oh iya, anjir terus, di mallnya itu ada ramen stadium, rawman stadium bahasa romanginya tuh, terus rawman stadium yang lebih typo gitu akhirnya, pengen lagi deh dengan yang lebih worth it lebih worth it memang sih lebih mahal, tapi worth sih lebih banyak, segala macem jadi, namanya juga namanya traveling ini nyoba-nyoba ya terus kalau bilang campurin nasi mentai sama nasi daging kelas saya aja ya ya gapapa, gue mau orangnya gue gara-gara udah makan tuh udah biasa oh lu Indonesia banget ya habis itu abis itu? belum, belum, belum abis itu kan saya makan, nanti mau balik nih habis ada colokan habis ada colokan, malah masuk toko elektronik yang jual pernak-pernak juga oh, gasrek beli skalter iya, ketemu skalter langsung wow jual pernak happy dbc berapa disitu? 4 ribu iya iya langsung 9 ribu iya gara-gara free yaudah yaudah, jadi di youtube gitu aja sih sekarang di Hiroshima nyampe-nyampe itu kan siang-siang makan-makan doang ya makan okonomiyaki iya, okonomiyaki enak gak? yaa sebenernya dari Jakarta gue juga gak gitu kenapa sih gue lebih suka tapi emang enaknya okonomiyaki tuh kayak capoh lah jadi selera ya gue sebiasa aja tapi yang penting udah tau kan okonomiyaki disini tuh bentuknya mewah segede gaban gitu langsung dimasak ditepan nyaki ditepan ditepan eh oke iya gue gak tau iya wujudu Hiroshima hari kedua nah ini hari kedua nih hari kedua ke ke Biajima pulau terpencil kenapa kok? gak terpencil sebenernya pulau cuma nyebrang 15 menit jadi udah di ujung stasiun tram naik kapal ferry gitu cuma 15 menit sih ternyata pulau nya lucu banget itu rusak-rusak berkebaran pabrak masih makan rusak iya kan lalu cerita dia kasih duit 5 ribu dimakan jahap gitu kan akhirnya gue sama Oca juga ngelakuin yang sama kasih duit 2 ribuan dimakan juga terus kan gue udah bilang kan mau ke atas gak gue udah bilang jalan-jalan jauh terus pada ngikut lu harus lihat lu harus lihat gue naik gunung naik gunung itu bukit belum jalan yang bagus sih oh bukit bukit tapi ke puncak ya gunung misen misen apa misen naik ropei dong misalnya tahun lalu pengalaman si Farun tuh jangan kaki mau mati sekali naik terus setengah jam naik turun pokoknya 4 jam hingga 5 jam iya pokoknya gue gak mau kayak gitu deh gak kayak gitu Oca gue udah jadi tadi tuh naik naik apa naik ropeway lagi ropewaynya panjang sih ya 15 menit terus ganti ropeway sekali lagi yang cuma pendek terus yaudah kan naik dari apa dari yang tepat atau ropewaynya ke atas tuh jalannya mendaki gunungnya sudah mau mati gimana rasanya capek banget babrem kayak sholat rupku terus kasian mukanya harusnya gue teretap ya yaudah gitu tapi ya pengalaman lah pengalaman naik gunung capek nanti gue consider naik gunung berikutnya gue consider kalau gue bawa cemilas gambre iya 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 berat dong ntar saya kayaknya lebih parah aku coba bawa akuan juga dikitu akuan itu lebih murah enggak tapi aku bawa aku cuma sedikit di mos-mosan yaudah tadi enjoy lah terus juga Farun beli snack-snack tuh kalau lo tau snacknya kayak apa snack khas jepang kalau lo pernah baca ninja hattori kan dia punya anjing nama shishimaru dia suka banget kotak-kotak kan makannya begituan terus sama tadi ada oyster ya yang nunggu nya sih lama banget tai oyster tai rasanya gimana? rasanya lumayan enak gak worth it ya gak worth it lah nunggu nya lama banget iya jadi para kotak-kotak bete karena terlapar tapi oyster nya lamanya seng amat gue 2 hari gak minum beer nih sedih gini loh kok sedih gini itu kok di luar ada iya 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 nah ini sebenernya menyebut Huberto menyebut Huberto menyebut Huberto gitu gitu doang sih oke lah oke kita tunggu nanti nah ini besok kan udah mau ke Tokyo duit gimana? oh masih bisa gak sih oh waduh kan gue sangat menghemat orangnya iya 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 makanya maaf ya kalo gue nyemilnya gue gak bisa gak apa-apa sangat menghemat jadi Tokyo itu karena besok ngejar dari Hiroshima ke Tokyo mepet waktu ini ya karena besok juga jadwalnya padut kita harus siap-siap tungguin jam 4 jam 5 malam sedangkan jam 6 harus berangkat gak boleh telah soal no room for error no room for error ini deh Gigi tadi ya oke pabram ini sociality ini udah padusan oke sip sip oke dadah